Bleepers kita sudah datang, Justin Bieber! Aku seperti Justin Bieber datang beneran loh, gini doang. What do you mean? Hati-hati, Justin Bieber aku terluka. Yang suka Justin Bieber, saya. Versi Justin Bieber, dia yang desain atau gimana? Cuma! Halo guys, balik lagi di Anandayu Channel. Asik, jangan lupa. Kok gak sih? Kan kata-kata, geng. Tapi kan Abi itu baru tahu ya, Mia. Baru ngeliatin YouTube orang-orang. Jadi di awal itu mereka selalu ngingetin. Kalau mau tahu terus soal video kita dan kita terus bikin konten. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Youtuber baru. Nih, ada satu yang selalu ditanyain sama teman-teman. Bahkan ada beberapa teman-teman Youtuber dari dulu. Konten Creator yang ngajak kolaborasi. Abi, Mi. Oke. Kolaborasi. Bro, boleh gak kolaborasi? Kita pengen tahu nge-review motor lu. Ada juga waktu itu yang ngajak. Bro, boleh gak main ke garasi lu buat lihat koleksi motor lu? Iya, iya, iya. Waktu itu kan siapa udah pernah ya? Andre. Ah, Andre. Cuma gak semuanya. Oh iya. Nah, sekarang karena kita punya channel YouTube sendiri. Kita yang akan mereview garasi kita sendiri. Benar. Aduh cakep nih. Tapi dikit-dikit gak semuanya. Yang pertama, ini koleksi scooter kita. Terutama Vespa. Masih ada beberapa tapi kita yang special edition dulu nih. Oke. Ya kan? Ini yang pertama, ini Sean Waterspoon. Ini karya kolaborasi Vespa dengan Sean Waterspoon. Dia itu seorang apa ya ibaratnya? Seniman. Artis. Nah, terus kalau Abi itu kan gak suka standaran ya Mi ya? Hehehe. Nah, makanya Sean Waterspoonnya langsung kita kasih windshield. Kita pakein ini. Ini bener-bener ini loh. Karpet. Karpet buat piknik. Jadi di Vespa juga ada yang namanya Primavera Piknik. Piknik. Special edition juga. Jadi bener-bener bisa dipake buat piknik. Nah. Kalau ini, ininya lokal nih. Apanya? Kalau kalian gak percaya ini. Ini karpet sayang. Tuh. Wow. Beneran karpet. Lucu sekali. Tuh guys. Tadah. Tuh. Bener-bener bisa dipake buat piknik. Kalau kita bikin begini-begini. Gak bener. Apa? Gak cuman tempelan doang. Tapi beneran. Gitu. Ini. Pake. Apa namanya? Box. Basket. Ini beneran original punya piknik. Beli di e-commerce. Tapi salah satu temen kita juga. Empat Vespa. Ini yang Sean Waterspoon. Ini boxnya kita kasih. Tasnya persis warna-warni. Ini karya temen-temen Bandung. Matching jadinya. Matching. Ini local pride semuanya guys. Yang itu juga tadi yang karpetnya. Ini juga local pride. Tasnya ini. Ini memang kalau gak salah. Katanya sih original dari Vespa Piknik. Cabutan gitu. Gitu. Terus udah dari situ. Ini. Tapi ini Vespanya Vespa apa nih? Primavera. Primavera. Sean Waterspoon. Pindah kesini. Ini local pride nih guys. Ini juga kan limited ya. Kemarin armu bagi-bagi ini. Mungkin sudah ngeliat juga di Youtubenya. Ini Primavera edisi Prep Studio. Ini nomor berapa nih? Ini ada nomornya guys di sini. Emang nomornya buat apa? Itu nomor limitednya. Dari 100. Ini nomor berapa gitu? 11. Nomor 11. Nantilah di cek detailnya ya. Ini tuh 11. Lat 99. Kalau ini. Balik lagi. Saya tuh kan gak suka ya. Udah dateng. Dapet standart. Padahal. Itu udah special edition. Limited edition. Nah. Kalau teman-teman tau. Ini. Sama ducktailnya. Ini kan karyanya Socha nih. Teman-teman saya juga. Dari Jakarta. Mereka. Kita bisa beli ini buat ditempelin. Tandinya kan warnanya sejenis nih. Sama. Abu-abu. Saya bikin checkerboard. Checkerboard. Checker. Checker juga. Ducktailnya. Karena tasnya nih. Tasnya dari karya Bandung juga. Sama nih. Satu brand. Satu brand. Kita support. Produk anak bangsa. Super soda. Terus ininya karena merah. Saya ganti gripnya merah. Termasuk juga footstep nih. Buat boncengan. Nah saya sih gak tau ya. Nah gitu sarannya ternyata guys. Gue baru tau. Ini footstep sama ini. Saya beli dari. Scooter Colony. Bali. Thank you. Teman-teman saya juga tuh. Ini back rack. Sama apa. Tasnya dari. Bellissimo. Teman-teman saya juga. Andre. Terima kasih banyak. Terus. Oh Haji Andre sekarang jualan tas. Bukan. Beda Andre. Tapi ini. By the way saya beli ya. Ini beli-beli gak endorse. Ini bener-bener. Support temen. Tapi untuk informasi ya. Om Es tuh. Mau kendaraan apapun. Yang dia beli. Itu tuh gak bisa begitu aja gitu. Nanti kalau barangnya dateng. Kerjaannya di malam hari. Ada lemain handphone. Kirain ngapain. E-commerce. Dicek. Semua merk e-commerce. Dibukain satu-satu nyari. Entah apa yang dicari. Nanti tau-tau dateng aja. Beginilah jadi. Untung seleranya kece ya kan. Jadi. Mantap. Nah sekarang. Kita lagi nungguin. Vespa yang satunya. Udah tau juga lah. Kan pasti udah tau dari clickbait. Dari judul. Ya kan. Kita nungguin. Vespa Justin Bieber kita. Baby. Baby. Ayu. Sebelum cinta dengan kpop. Sebelum cinta dengan group boy band. Boy band EXO. Dia itu die-hard fansnya. Justin Bieber. Dia itu Belie Burst. Ya kan. Ya Allah. Kita tungguin. Kayaknya udah dateng tuh. Ah. Belie Burst kita sudah dateng. Justin Bieber. Baru. Aku seperti Justin Bieber dateng beneran loh. Gini doang. Ya Allah. Oke. Yuk 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 yuk. Wuhuu. 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 pointy gadw. Umi Min. Tentang. Entang. Deng-deng. Tentang. Tentang.. Teng-deng. Si hati Justin Bieber terluka. Yang suka Vespa, semua suka Vespa Yang suka Justin Bieber, saya Ini spesial buat istri saya nih Semua aja buat istri saya, ujung-ujungnya dia juga Ini yang pake motor siapa coba? Umi Tuh Umi sih dong, aduh Silahkan di unboxing Ini sambil unboxing Hai mbak Ini ada temen kita juga nih Boleh boleh, sini mbak Halo Halo Siapa ini? Ataya Ataya, halo Ataya Ini dari Vespa, dari Gaya Motor Vespa Gaya Motor Gaya Motor, ini tetangga kita juga ya Mbak, ini tuh emang spesial edition ya? Spesial banget Oh gitu Ini versi Justin Bieber Dia yang desain atau gimana? Dia kolaborasi sama Vespa Ini versi gitu Sprint S Terus didesain sama dia sedemikian rupa yang dia mau All white ya? Iya, all white Dia sukanya monochrome gitu Oh monochrome Terus sama kayak aku, emang kayaknya kita jodoh sih Umi sama Justin Bieber Kayaknya monochrome gitu Terus-terus, kalau si Justin Bieber ini Katanya udah sold out atau masih ada sih? Sudah sold out Wow, guys Emang kan kalau jodoh tengah kemana? Ini special edition atau limited edition? Special edition Special edition Harga aslinya berapa? Harga asli? Sprint S harga aslinya Rp 53.700.000 Rp 53.700.000 Kalau yang edisi Justin Bieber Harga aslinya Rp 73.000.000 Sekarang Yang beredar harganya udah berapa, Mbak? Gak mau kasih tau Bukan kewenangan Oh iya Berarti biar saya Kalau saya kan netizen Saya udah baca Kemarin aja saya udah Nih nih Buat yang nawarin dari kemarin Nge-DM Kang Omes Kayaknya belum dapet Justin Bieber Karena temen-temen yang lain kan udah unboxing Udah ngirim Kang Omes Ini Justin Bieber Spesial buat Kang Omes Harganya Kang Omes Di luar harganya udah segini Berapa kalau dari reseller? Spesial buat Kang Omes Harganya Rp 190.000.000 Berapa? Spesial buat Kang Omes Harganya Rp 180.000.000 Gitu katanya Terima kasih suamiku Kalau cepat tanggap Tau banget Istri suka banget Sama Bieber Tau saya Ada harga asli kita ya Terima kasih Makanya untuk Gaya Moto Vespa Gaya Moto Tapi kalau mau cari Vespa Vespa yang lain Bisa ya Ada ya Speedometernya udah digital Oke oke Jadi kayak TV gitu Oh gitu Mantap Ayo kita unboxing boleh ya Kalau di starter ada nyanyinya gak? Baby Baby Oh semua pada begitu ya Bisa nge-charge hape sambil dengerin magu Oh iya Bisa nge-charge Bisa nge-charge hape Sambil dengerin magu Oke Jadi hape ditaro aja disitu Oke Mari Nih Sementara ya Oke Cung Wow All white Cena Cuma Gubes Cuma Wow Wow Bener-bener All white Loh Guys Semuanya putih Tih 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 Kaku Ya Nah itu nikmat Kalau yang lain kan unboxing, 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 unboxing Kalau kita langsung test drive, langsung pakai ya Apa gunanya motor? Kalau buat di simpen doang Langsung kita pakai, cobain sama istriku Yuhuuu Loh Tuug Tih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati